Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud, Kamis malam 9 Januari 2020, menghadiri kegiatan Yasin Tahlil malam Jumat Kliwon di Pendopor Rumah Dinas Bupati. Dalam Yasin Tahlil pertama di tahun 2020 ini, Bupati menyampaikan bahwa tema pembangunan di tahun 2020 adalah pemantapan perekonomian daerah menuju agrobisnis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Lebih lanjut menurut Bupati, ada lima prioritas daerah, yaitu pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata, pemantapan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan, pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat, pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, serta pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung pembangunan di Kabupaten Kebumen demi maksimalnya pencapaian. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan semua untuk selalu waspada akan bencana mengingat datangnya musim penghujan. Yasin Tahlil malam Jumat Gliwon juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Kebumen. Dari Kebumen Tim Liputan Trati TV memberitakan.